Program Bansos dari pemerintah pusat berupa bantuan pangan non-tunai untuk keluarga penerima manfaat di sejumlah desa di Kabupaten Banjar tengah dilidik petugas kepolisian. Bantuan yang sistemnya berbelanja ke warung sembako menggunakan kartu keluarga sejahtera. Diduga ada kekurangan antara barang yang diterima KPM dengan nilai yang telah ditetapkan pemerintah. Kasat Reskrim, Pores Banjar, Ibtu Franciscus Manaan, membenarkan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait penyeluruhan bantuan sosial ini. Bahkan sedikitnya seratus orang telah diminta keterangannya untuk mencari tahu adanya tindak pidana atau tidak dalam masalah ini. Sekarang sementara berproses dalam penyelidikan, sementara masih dalam penyelidikan untuk terkait perkara tersebut. Benarkah memang lain itu? Ada berapa habisnya yang diminta keterangan Pak? Untuk saksi sendiri yang kami interview sudah sekitar seratus lebih orang terkait. Bansos pangan dari pemerintah untuk keluarga penerima manfaat disalurkan tiap bulan dari tahun 2019 hingga kini, baik melalui BPNT maupun tunai. Nilai bantuan yang awalnya senilai Rp110.000, awal tahun 2020 jadi Rp150.000, dan Maret 2021 hingga kini Rp200.000. Terakhir penyaluran atau bulan September ini tidak melalui BPNT, namun diberikan ke KPM bersamaan BLT BBM. Dedy Junaidi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.